A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim Akan kami masukkan dia ke dalam neraka Yang demikian itu mudah bagi Allah Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu Atau sebagian yang lain Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul Dan juga janganlah kamu menghianati amanat yang dipercayakan kepadamu Sedang kamu mengetahui Katakanlah Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu Harta kekayaan yang kamu usahakan Perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya Serta berjihad di jalannya Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka Benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak Dan tidak menginfakannya di jalan Allah Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka Bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum Sesungguhnya maksud Allah dengan itu Adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia Dan kelak akan mati dalam keadaan kafir Dan janganlah engkau Muhammad Kagum terhadap harta dan anak-anak mereka Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia Dan agar nyawa mereka melayang Sedang mereka dalam keadaan kafir Jangan sekali-kali engkau Muhammad Tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup Yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka Orang kafir Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka Dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil Dan berbuat kebajikan Memberi bantuan kepada kerabat Dan dia melarang melakukan perbuatan keji Kemungkaran dan permusuhan Dia memberi pengajaran kepadamu Agar kamu dapat mengambil pelajaran Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu Adalah saudara syetan Dan syetan itu sangat ingkar kepada Tuhannya Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu Kepada kenikmatan yang telah kami berikan Kepada beberapa golongan dari mereka Sebagai bunga kehidupan dunia Agar kamu uji mereka dengan kesenangan itu Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal Orang-orang yang apabila menginfakan harta Mereka tidak berlebihan Dan tidak pula kikir Di antara keduanya secara wajar Sesungguhnya Korun termasuk kaum Musa Tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka Dan kami telah menganugerahkan kepadanya Perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya Sungguh berat dipikul Oleh sejumlah orang yang kuat-kuat Ingatlah Ketika kaumnya berkata kepadanya Janganlah engkau terlalu bangga Sungguh Allah tidak menyukai Orang yang membanggakan diri Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab Bani Kuraizah Yang membantu mereka Golongan-golongan yang bersekutu Dari benteng-benteng mereka Dan dia memasukkan rasa takut Kedalam hati mereka Sebagian mereka Kamu bunuh Dan sebagian yang lain Kamu tawan Ketahuilah Sesungguhnya kehidupan dunia itu Hanyalah permainan Dan senda gurawan Perhiasan dan saling berbangga Di antara kamu Serta berlomba dalam kekayaan Dan anak keturunan Seperti hujan yang tanaman-tanamannya Mengagumkan para petani Kemudian tanaman itu Menjadi kering Dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur Dan di akhirat nanti Ada azab yang keras Dan ampunan dari Allah Serta keridoannya Dan kehidupan dunia Tidak lain Hanyalah kesenangan Yang palsu Wahai orang-orang yang beriman Janganlah harta bendamu Dan anak-anakmu Melalaikan kamu Dari mengingat Allah Dan barang siapa Berbuat demikian Maka mereka itulah Orang-orang yang rugi Sesungguhnya Sesungguhnya Hartamu dan anak-anakmu Hanyalah cobaan bagimu Dan di sisi Allah Pahala yang besar Karena dia kaya Dan banyak anak Dan dia memperbanyak Harta dan anak-anakmu Dan mengadakan kebun-kebun Untukmu Dan mengadakan sungai-sungai Untukmu Dan mereka melakukan Tipu daya Yang sangat besar Dan kamu mencintai Harta dengan Kecintaan yang berlebihan Dan hartanya Tidak bermanfaat Baginya Apabila dia Telah binasa Dan sesungguhnya Cintanya kepada Harta Benar-benar Berlebihan Bermegah-megahan Telah melalaikan Kamu Dia manusia mengira Bahwa hartanya itu Dapat mengekalkannya Tidaklah berguna baginya Hartanya Dan apa yang dia usahakan Dapat mengekalkannya Dapat mengekalkannya Bermegah-megahan Tidaklah Dapat mengekalkannya